Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa kembali Bertemu kembali dengan saya Lara Motor Cirebon Baik teman-teman semua kali ini Saya kedatangan owner Honda Vario 125 Tahun 2012 Dari sepatan Tangerang Pemasangan kontak Keyless Honda PCX 160 Modul remote Honda PCX 160 Untuk pemasangan di Vario Tahun 2012 2013 2014 Pemasangan kontaknya wajib coak Lubang kontak ya teman-teman Jadi ini harus di coak Jadi harus di coak Kalau untuk Honda Vario 2015 sampai Tahun sekarang itu sudah PNT Tidak ada yang di coak Untuk teknisi Pemasangan bisa dipanggil Area Jabodetabek Dan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan Luar kota teman-teman bisa transaksi Lewat Shopee Tokopedia Bukalapak Untuk modul Ori Honda PCX 160 Dia ada indikator saat Baterai ini lemah Contoh seperti ini Saya gunakan satu saja Remote nya ya Ini saya taruh disini Kita coba ini aktifkan Aktifkan Putar ke kontak on Indikator warna merah ini Dia berkedip 5 kali Ya Itu ciri atau tanda Baterai remote ini lemah Untuk tipe baterai yang digunakan CR2032 Di online juga banyak yang jual Nah Seperti itu untuk Kondisi baterai lemah Kemudian Setiap remote Ada kode pin atau kode barcode Saat remote nya hilang Jatuh atau tidak ada Bagi teman-teman yang sudah Memasang jenis keyless Satu set seperti ini Motor masih tetap bisa Dinyalakan dengan cara Memasukkan ID remote 9 digit ya Nah untuk remote Teman-teman bisa order remote Satu atau dua Nah kalau remote satu Order nya Nanti kode barcode nya satu Kalau teman-teman Order remote dua Ya kode barcode nya Dapat dua Nah misalkan order remote satu Nah lain kesempatan Ingin menambah remote Juga bisa Kita coba untuk fitur Tombol atas Pencet sekali Ini alarm sistem aktif Nah saat alarm sistem aktif Di knob atau di kontak Ada indikator Alarm berkedip Senggol Tiada bunyi Sand berkedip Mati kan Nah kemudian Kita coba fitur Answer back system Atau mode cari parkiran Nah seperti ini Untuk fitur answer back system Atau mode cari parkiran Teman-teman bisa atur Kemudian Caranya pencet tahan Sampai lampu di remote Warna merah Seperti ini Nah ini answer back Mode diam Baik sekarang saya akan coba Setting ke answer back Mode suara lagi Caranya sama Pencet tahan Sampai lampu di remote Warna hijau Baik kita coba Untuk smart key nya Nah ini hijau Kalau sudah hijau Cukup kantongin Kurang lebih 1 meter Mendekat dengan sepeda motor Knop atau kontak Bisa diaktifkan Jadi tidak perlu lagi Pencet-pencet tombol di remote Ini untuk kontak on Putar jarum jam 8 Saat kontak di on kan Ya mesin dinyalakan Coba Mati kan Nah saat kontak di on kan Atau dinyalakan Motornya Teman-teman bisa request ya Untuk warna lampu Bisa warna hijau Merah Biru Putih Ya Baik kita coba Kunci stand ke kiri Nah Kunci stand ke kanan Jadi ke kiri Ke kanan bisa ya Buka jok nya Putar jarum jam 7 Untuk Buka jok Ini ada Off otomatis Saat kita jauhkan remote nya Baik kita coba Cukup jauhkan Kurang lebih 2 meter Dialog otomatis Tidak perlu lagi pencet-pencet Tombol di remote Nah seperti itu Nah kemudian untuk On off smart key Selain otomatis Kita juga bisa Matikan secara manual ya Nah kita coba aktifkan dulu Nah Untuk matikan manual Pencet cepat Kontakt Dia langsung off Nah seperti itu Coba dengan cara yang lain Kita aktifkan dulu Nah selain kita cukup jauhkan Kemudian pencet cepat Bisa juga Dengan cara Matikan remote nya Pencet tahan Sampai lampu di remote Ini warna merah Nah kalau sudah merah ini Meskipun kita mendekat Dengan sepeda motor Sudah tidak ada aktivitas lagi ya On off smart key Untuk jenis Contactless Full set Honda PCX 160 Bisa juga dipasang ke Honda Beat Beat yang tipe Street Beat Deluxe Atau Beat CBS ISS Tahun 2020 Ke atas Untuk Honda Vario Dari tahun 2012 Ke atas bisa Kemudian untuk Honda Genio Honda Scoopy Bisa Ini contoh Honda Vario Tahun 2012 Kontak Modul Remote Semua original Honda PCX 160 Untuk garansi Satu tahun Luar kota Teman teman Bisa transaksi lewat Sopi Tokopedia Bukalapak Untuk jasa Pemasangannya Bisa dipanggil Area Jabodetabek Dan Ciyayu Maja Kuning Oke kita aktifkan Kontak on Buka jok Kunci stang Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan video saya yang lainnya Di Alarmotor Cirebon Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih